Jika dikatakan gak ada yang menciptakannya, alam semesta ini gak ada yang menciptakannya, maka akal kita gak bisa menerimanya. Karena itu disebut apa? Adam, tidak adanya Tuhan, itu merupakan sifat yang tidak diterima, yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Nazam ini menjelaskan tentang sifat yang mustahil bagi Allah dan bagi para Nabi Bahwa sifat yang mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah Dan sifat mustahil bagi Nabi adalah sifat yang kebalikan dari sifat wajib bagi para Nabi Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang secara akal tidak mungkin Allah itu disifati dengan sifat-sifat tersebut Jadi secara akal tidak mungkin kalau Allah itu disifati dengan sifat-sifat tersebut Jika dikatakan Allah itu bersifatan dengan sifat-sifat itu Maka akal kita tidak akan mau menerimanya Tidak akan mau menerima Itu yang disebut dengan sifat mustahil Sifat mustahil bagi para Nabi juga demikian Yaitu sifat-sifat yang akal tidak menerima Jika dikatakan bahwa para Nabi itu bersifatan dengan sifat itu Jadi para Nabi secara akal pasti tidak bersifatan dengan sifat-sifat tersebut Ini yang disebut dengan sifat mustahil bagi para Nabi Maka jika dikatakan bahwa sifat mustahil bagi para Nabi adalah kebalikan dari sifat wajib bagi para Nabi Sifat mustahil bagi para Nabi adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Nabi Maka berarti sifat mustahil bagi Allah itu jumlahnya 20 Bagi yang mengatakan 20 13 bagi yang mengatakan 13 Dan sifat wajib bagi para Rasul itu 4 yang disebutkan dalam kitab ini Maka kebalikannya sifat mustahil jumlahnya juga 4 Khadirin khadirat rahimakumullah Sehingga kemudian dikatakan oleh mu'allif Fahfat li khamsi Nabi khubmi wajibi Jumlah keseluruhannya itu menjadi 50 Yaitu sifat wajib bagi Allah 20 Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini Kemudian sifat mustahil bagi Allah 20 Jumlahnya berapa? 40 Kemudian sifat wajib bagi para Nabi 4 Kemudian sifat mustahil bagi para Nabi 4 Sudah berapa? 48 Sifat ja'is bagi Allah 1 Dan sifat ja'is bagi Nabi 1 Jumlahnya 50 Sehingga akhidah ini sering disebut sebagai akhid 50 Atau dalam bahasa Jawa Yang mesti diketahui oleh setiap Muslim Untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulnya Untuk mengenal para Nabi Hadirin hadirat kaum Muslimin Rahimakumullah Sifat mustahil adalah sifat kebalikan dari sifat wajib Maka sifat mustahil yang pertama bagi Allah yang merupakan kebalikan dari sifat wujud adalah sifat al-adam Al-adam itu artinya tidak ada Kalau al-wujud itu ada Al-adam itu tidak ada Akal kita tidak menerima Kalau dikatakan bahwa Allah itu tidak ada Karena sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya Bahwa akal kita mengatakan Ada tulisan pasti ada penulisnya Ada bangunan pasti ada yang membangunnya Ada pukulan pasti ada yang memukulnya Ada alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya Dari tidak ada menjadi ada Jika dikatakan tidak ada yang menciptakannya Alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya Maka akal kita tidak bisa menerimanya Karena itu disebut apa Adam tidak adanya Tuhan Itu merupakan sifat yang tidak diterima Yang tidak diterima oleh akal yang sehat Hadirin rahimakumullah Ini tidak kita jelaskan ulang Karena sudah penjelasan tentang hal ini Sudah kita jelaskan pada pembahasan tentang sifat wajib Kita hanya sekilas saja Kemudian yang kedua Kebalikan dari sifat Al-Qidam adalah Al-Hudus Al-Hudus artinya berpermulaan Adanya itu berpermulaan Didahuli oleh ketiadaan Dulunya tidak ada kemudian ada Itu juga mustahil bagi Allah Akal tidak bisa menerima Karena jika adanya Allah Itu berpermulaan Dulunya tidak ada kemudian ada Artinya Dia membutuhkan kepada selainnya Yang mengadakan Yang mengadakan dia Dari tidak ada menjadi ada Karena sesuatu itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri Sesuatu itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri Kalau dikatakan Allah itu dulunya tidak ada Kemudian ada Pasti ada yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada Jika seperti itu Maka dia bukan khalik namanya Tetapi makhluk Seperti halnya kita Karena itu akal tidak menerima Jika Al-Khalik itu adanya berpermulaan Maka Al-Hudus Adanya berpermulaan Itu mustahil Tidak diterima oleh akal Adanya sifat itu Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Kebalikan dari sifat Al-Baqa' Yaitu sifat Al-Fana Rusak atau berpenghabisan Ini juga mustahil bagi Allah Karena ketika sudah Kemarin kita katakan Ketika sudah terbukti Allah itu Adanya tanpa permulaan Maka terbukti juga secara otomatis Adanya Allah itu tanpa penghabisan Kemudian jika dikatakan Allah itu rusak Allah itu adanya berpenghabisan Maka Alam Semesta ini Tidak akan ada Tetapi nyatanya Alam Semesta ini ada Dan tertib Teratur Berjalan secara teratur Menunjukkan ada yang mengatur Menunjukkan bahwa Alam Semesta ini ada yang menciptakannya Menunjukkan bahwa Alam Semesta ini ada yang mengaturnya Dan yang mengaturnya Pasti abadi Tidak akan rusak Kemudian yang keempat Kebalikan dari sifat Al-Mukhalafatu Lil Hawadisi Adalah Al-Mumasalatu Lil Hawadisi Serupa dengan makhluk Serupa dengan makhluk Ini juga tidak diterima oleh Akal kita Karena akal kita mengatakan Sebagaimana dikatakan Al-Imam Abu Hanifah Yang maknanya Mustahil Mustahil bahwa Al-Khalid Sang pencipta itu Menyerupai dengan Ciptaannya Secara akal Yang membuat meja Tidak sama dengan meja Yang membuat kursi Tidak sama dengan kursi Maka Allah yang menciptakan Alam semesta ini Tidak mungkin Serupa dengan Alam semesta ini Allah yang menciptakan Manusia Tidak mungkin Serupa dengan manusia Allah yang menciptakan Matahari Tidak mungkin Serupa dengan Matahari Allah yang menciptakan Jin Cahaya Tidak mungkin Serupa dengan Jin dan cahaya Allah yang menciptakan Seluruh makhluk ini Tidak mungkin Serupa dengan Seluruh makhluk Jadi akal Tidak menerima Tidak menerima jika dikatakan bahwa Allah itu memiliki serupa dengan lainnya Kemudian yang kelima Kebalikan dari sifat al-qiyamu bin nafsi Atau qiyamuhu bin nafsihi Yaitu al-ihtiyaju li ghairihi Butuh kepada selainnya Butuh kepada selainnya Ini juga mustahil bagi Allah Karena membutuhkan kepada yang lain itu menunjukkan kelemahan Jadi kalau butuh kepada yang lain Artinya dia lemah karena masih butuh kepada yang lain Dan lemah itu bukan tidak layak sebagai Tuhan Dan tidak mungkin alam semesta yang begitu luar biasa ini Yang begitu besar, yang begitu menakjubkan Itu diciptakan oleh zat yang lemah Tidak mungkin Pasti diciptakan oleh zat yang kuasa Maka tidak mungkin dia membutuhkan kepada selainnya Maka tidak mungkin Allah itu butuh kepada tempat untuk ditempati Tidak mungkin Allah itu butuh kepada makhluk secara umum Hadirin khadirat rahimahkumullah Kemudian yang keenam adalah Kebalikan dari sifat al-wahdaniyah Yaitu at-ta'adud berbilang Tidak mungkin Allah itu berbilang Karena seandainya Allah itu berbilang Pasti alam semesta ini tidak akan ada Pasti alam semesta ini tidak akan ada Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Kalau langit dan bumi ini Bagi langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah Ada Tuhan-Tuhan selain Allah Tuhan itu berbilang-bilang Maka alam semesta ini akan rusak Tidak akan ada Tetapi nyatanya apa? Alam semesta ini ada Maka pasti Allah itu Esa Tidak ada duanya Tidak ada sekutu baginya Ini sifat mustahil yang keenam Kemudian sifat mustahil yang ketujuh Adalah kebalikan dari sifat Al-Qudroh Yaitu Al-Ajiz Lemah Ini sudah kita jelaskan tadi Lemah itu mustahil bagi para nabi Karena lemah itu adalah Apa namanya? Sifat naqas Sifat yang tidak layak bagi Allah SWT Maka tidak boleh disifatkan kepada Allah SWT Dan tidak mungkin seperti yang kita sampaikan tadi Alam semesta ini yang begitu besar dan menakjubkan ini Itu diciptakan dan diatur oleh zat yang lemah Tidak mungkin Akal kita tidak bisa menerima hal yang seperti itu Hadirin hadirat rahimahkumullah Karena akal kita Misalnya kita melihat Kita melihat Melihat ada Bangunan yang begitu indah Begitu kokoh dan indah Luar biasa Pasti kita akan juga Apa namanya? Mengatakan Ini Yang membuatnya Itu memang hebat Pasti akan seperti itu Jika dikatakan ini membuatnya Anak Itu anak yang Anak bodoh Itu pasti kita tidak akan Atau anak yang lemah Yang Yang Nangkat Batu batu saja Tidak kuat Tidak mungkin kita akan Menerima Hal yang seperti itu Ini hanya pendekatan Sementara Alam semesta ini Begitu Luar biasa Kita melihat Bintang-bintang langit Yang begitu besar Tanpa ada Penyangganya Tidak jatuh Matahari yang setiap hari Selalu Terbit dan tenggelam Dengan setia Untuk kemanfaatan Makhluk Ini semuanya Tidak mungkin Diciptakan Oleh zat yang lemah Pasti Diciptakan oleh Zat yang maha Kuasa Hadirin Rahimakumullah Kemudian Sifat yang Kedelapan Sifat mustahil Yang kedelapan Adalah Kebalikan dari Sifat Al-Iradah Yaitu Al-Karohah Terpaksa Terpaksa Ini Tidak memiliki Pilihan Harus begini Dan begitu Tidak bisa Apa namanya Tidak memiliki Iradah Tidak memiliki Ketetapan Tetapi diatur Oleh yang lainnya Ini juga Sesuatu yang Mustahil Bagi Allah Karena Yang terpaksa Itu berarti Menunjukkan Kelemahan Kalau masih Ada yang Mengatur Ada yang Mengaturnya Dia tidak Berbuat Sesuai dengan Kehendaknya Diatur oleh Yang lainnya Artinya Dia juga Lemah Dan tadi Kita katakan Yang lemah Adalah Sifat Makhluk Bukan Sifat Pencipta Kemudian Yang berikutnya Adalah Kebalikan Dari Sifat Al-Ilam Yang ke-9 Yaitu Sifat Al-Jahil Bodoh Ini juga Sifat Nakas Tidak Layak Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Allah Itu Bersifatan Dengan Sifat Bodoh Alam Semesta Ini Juga Tidak 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 Alam Semesta Seperti Ini Manusia Yang Berbagai Macam Corak Jenis Dan Macam Macamnya Itu Masa Diciptakan Oleh Diat Yang Bodoh Gak Mungkin Itu Sesuatu Yang Gak Mungkin Secara Akal Akal Gak Menerimanya Sifat Yang Kesepuluh Adalah Kebalikan Dari Sifat Al-Khayah Yaitu Mati Kalau Dia Mati Maka Tidak Disifati Dengan Sifat Ilmu Berarti Bodoh Tidak Disifati Dengan Sifat Iradah Tidak Disifati Dengan Kudrah Dan Jika Dia Mati Maka Tidak Akan Ada Juga Alam Semesta Ini Kemudian Yang Kesebelas Kebalikan Dari Sifat Assama Yaitu Sifat Assamam Atau Tuli Tuli Sifat Nakas Sifat Yang Kurang Bagi Allah Secara Akal Gak Diterima Jika Allah Itu Tuli Tidak Mendengar Kemudian Kembalikan Dari Sifat Al-Basor Yang Kedua Belas Yaitu Sifat Al-Ama Atau Tuli Apa Namanya Buta Ini Salah Tulis Dalam Buku Itu Al-Ama Yaitu Buta Itu Kebalikan Dari Sifat Al-Basor Buta Tidak Bisa Melihat Itu Adalah Juga Mustahil Bagi Allah Akan Menerima Jika Dikatakan Allah Itu Buta Hadirin Hadirin Rahimakum Allah Kemudian Yang Ketikabelas Kebalikan Dari Sifat Al-Qalam Yaitu Al-Bukam Yaitu Bisu Bisu Juga Sifat Yang Nakas Yang Tidak Layak Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wata'ala Itu Bisu Dan Al-Quran Sudah Menetapkan Sebagaimana Kita sebutkan Sebelumnya Artinya Allah Itu Memiliki Sifat Kalam Tidak Mungkin Allah Itu Bisu Hadirin Rahimakum Allah Ini Tiga Belas Sifat Mustahil Bagi Allah Yang Merupakan Kebalikan Dari Tiga Belas Sifat Wajib Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Tujuh Berikutnya Berarti Kebalikan Dari Sifat Maknawiyah Tujuh Berikutnya Sehingga Genap Menjadi Dua Puluh Itu Adalah Kebalikan Dari Sifat Maknawiyah Kalau Tujuh Yang Paling Akhir Tadi Itu Adalah Kebalikan Dari Sifat Makani Dan Tujuh Yang Terakhir Itu Adalah Kebalikan Dari Sifat Maknawiyah Berarti Kau Nuhu Ajizan Itu Mustahil Kau Nuhu Mukrohan Kaunuhu Jahilan Kaunuhu Mayitan Dan seterusnya Itu juga Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wata'ala 20 Sifat Wajib Bagi Allah 20 Sifat Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Tidak 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 Boleh Bagi Seseorang Untuk Menafikan Salah Satu Dari Sifat Wajib Bagi Allah Dan Tidak Boleh Bagi Seseorang Untuk Mensifati Allah Dengan Salah Satu Dari Sifat Mustahil Bagi Allah Seseorang yang menafikan Salah satu dari sifat wajib bagi Allah Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sulamu Taufiq itu hukumnya kufur Misalnya seseorang mengatakan Allah tidak punya sifat wujud Allah tidak memiliki sifat kudroh Allah tidak punya sifat kalam Maka hukumnya adalah kufur Demikian juga sebaliknya Karena sebenarnya kalau seseorang menafikan Sifat wajib bagi Allah Maka otomatis dia menetapkan sifat mustahil bagi Allah Kalau seseorang misalnya Mensifati Allah dengan sifat adam Mensifati Allah dengan sifat fana Mensifati Allah dengan sifat Maka dia juga jatuh kepada kekufuran Karena mensifati Allah dengan sifat yang mustahil bagi Allah SWT Karena itu kita harus memahami tentang sifat-sifat yang wajib maupun mustahil bagi Allah SWT Tetapi sebenarnya dengan kita menghafal Dan mengetahui sifat yang mengetahui sifat wajib bagi Allah SWT Secara otomatis kita pun mengetahui sifat yang mustahil bagi Allah SWT Kemudian sifat 20 Kemudian sifat mustahil bagi Allah SWT Berarti jumlahnya 40 Kemudian yang berikutnya adalah sifat mustahil bagi para nabi Sifat mustahil bagi para nabi kebalikan dari sifat wajib bagi para nabi Jika dikatakan dalam kitab ini bahwa sifat wajib bagi para nabi 4 Maka kebalikannya juga 4 Sifat mustahil bagi para nabi itu juga 4 Kalau sesuai urutan dengan yang disebutkan oleh mu'alif dalam kitab ini Yang pertama beliau menyebutkan fatona Maka berarti kebalikan dari fatona adalah sifat al-jahl wal-ghabawa wal-balada Para nabi itu gak ada yang bodoh Para nabi itu gak ada yang dungu Para nabi itu gak ada yang pemahamannya lambat Gak ada Yang gak paham kecuali harus diulang-ulang Apa namanya ucapan lawan bicaranya Tidak ada yang seperti itu Sebagian kita itu kalau diajak bicara gak langsung nyaut Dia masih bertanya Apa tolong ulangi lagi Saya belum paham Itu menunjukkan apa Menunjukkan apa namanya Kelemahan kebebalan otak dia Sehingga tidak bisa memahami suatu perkataan dengan cepat Para nabi gak ada yang seperti itu Para nabi semuanya cerdas-cerdas Dan tidak ada seorang nabi pun yang bebal otaknya Yang dungu otaknya Atau yang bodoh Itu tidak ada Semuanya mereka adalah Apa namanya Orang-orang yang cerdas Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka Sebagai orang Sebagai manusia pilihan nabi-nabi Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan mereka sebagai orang-orang yang cerdas Dahulu sudah kita ceritakan Bagaimana kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam Ketika beliau berhujjah Berhujjah menjelaskan tentang Kebenaran akhidah islam Kepada umatnya Kemudian yang kedua adalah As-sidku Berdasarkan urutan mu'alif Yang kedua adalah kebalikan dari as-sidku Yaitu al-kazib Artinya gak ada seorang nabi pun yang Pernah berbohong Baik sebelum diangkat menjadi nabi Maupun setelah diangkat menjadi nabi Ini yang harus kita pegang Bahwa para nabi itu Sifat wajibnya adalah as-sidku Jujur Tidak ada seorang nabi pun yang pernah berbohong Jika ada kisah yang Menjelaskan seakan-akan nabi Seorang nabi itu pernah berbohong Maka cerita itu dipertanyakan kebenarannya Kenapa? Karena bertentangan dengan akhidah islam Yaitu tentang sifat wajib bagi para nabi As-sidku dan mustahil bagi para nabi Itu al-kazib Berbohong Berbohong itu apa? Berbohong itu al-ikhbar Bi khilafil wakil Yaitu memberikan Berita Menyampaikan suatu informasi Atau berita Yang tidak sesuai dengan fakta Tidak sesuai dengan kenyataan Itu namanya Kazib Dan kazib ini adalah Dosa Kazib ini adalah tergolong sebagai Ma'asilisan Sebagai salah satu dari dosa-dosa Lisan Berbohong di sini Tidak diperbolehkan Dalam kondisi Apapun Kecuali dalam sedikit kondisi tertentu Secara umum Berbohong itu tidak diperbolehkan Baik dalam keadaan Sungguh-sungguh Maupun dalam keadaan bergurau Itu tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tidak boleh berbohong itu Baik dalam keadaan sungguh-sungguh Maupun dalam keadaan bergurau Maka kita sangat prihatin hari ini Berbohong itu Bagi sebagian orang Dijadikan sebagai Kebiasaan Bahkan sebagian ada yang berprofesi Sebagai Apa Seorang Pembohong Orang-orang yang memproduksi Berita-berita hoax Yang setiap hari tugasnya Membuat dan menyebarkan Berita hoax Berita hoax itu Berita kathib Berita yang Bohong Itu sangat memprihatinkan Bagaimana Mereka melakukan sesuatu Yang Jelas-jelas Hukumnya itu haram Di dalam Islam Anak kecil pun Itu mengetahui Bahwa berbohong Itu hukumnya haram Anak kecil Mengetahuinya Bagaimana kemudian Seorang muslim Seorang muslim Dia sudah Sudah balik Dia sudah memahaminya Tetapi dia tetap Melakukan kebohongan Baik itu dengan Lisan Maupun dengan tulisan Meskipun itu Melalui Wa Meskipun itu Melalui Facebook Jika ditulis Kebohongan itu Maka Dia juga Hukumnya Telah berbohong Dan menyebarkan Kebohongan Ini adalah Apa namanya Dilarang Sesuatu yang Maksiat Termasuk Memah Hasil Lisan Maka kita harus Berhati-hati Jangan sampai kita Termasuk Orang-orang Orang-orang Yang Seperti ini Menyebarkan Dan membuat Kebohongan Dimana-mana Apalagi Kalau kemudian Mengakibatkan Sesuatu yang Merusak Mengakibatkan Adudum Mengakibatkan Permusuhan Di antara Sesama muslim Mengakibatkan Apa namanya Fitnah Dan sebagainya Maka ini harus Harus Dijauhi Betul-betul Kita harus Meneladani Para nabi Bahwa mereka Tidak ada Yang pernah Berbohong Baik sebelum Diangkat menjadi Nabi Maupun setelah Diangkat menjadi Nabi Hadirin Hadirat Kau muslimin Rahimah Kemudian Yang ketiga Adalah Kebalikan Dari sifat Tablir Seluruh Para nabi Itu bertablir Maka mustahil Bagi para nabi Sifat kebalikannya Yaitu Sifat Al-Kizman Kizman Artinya Menyembunyikan Wahyu yang Diperintahkan Untuk disampaikan Kepada umatnya Oleh Allah Diperintahkan Untuk menyampaikan Risalah Tetapi Kemudian Disimpan Tidak disampaikan Kepada umatnya Diperintahkan Untuk menyampaikan Bahwa ini Hukumnya Adalah haram Tetapi Disimpan Tidak disampaikan Kepada umatnya Ini Adalah Sesuatu Yang mustahil Bagi Para Nabi Semua Para nabi Itu Bertablir Tidak Menyimpan Apa namanya Wahyu Yang diperintahkan Untuk disampaikan Kepada Umatnya Kemudian Yang keempat Yang terakhir Adalah Kembalikan Dari sifat Al-Amanah Yaitu Sifat Al-Khiyanah Berkhianat Itu Mustahil Bagi para Nabi Tidak ada Seorang nabi pun Yang pernah berkhianat Baik berkhianat Kepada Allah Maupun berkhianat Kepada Sesama manusia Sebagaimana Telah kita jelaskan Sebelumnya Berkhianat Misalnya Seseorang Misalnya Dia Mengharamkan Berkhianat Kepada Allah Misalnya Dia Mengharamkan Sesuatu Yang dihalalkan Oleh Allah Atau Menghalalkan Sesuatu Yang diharamkan Oleh Allah Itu namanya Berkhianat Kepada Allah Atau Seperti tadi Tabligh Diperintahkan Untuk Mentablighkan Untuk Menyampaikan Kepada Umat Kemudian Disimpan Sendiri Tidak Disampaikan Itu juga Bagian dari Khianat Terhadap Allah Atau Berfatwa Tanpa Ilmu Menyampaikan Sesuatu Berdasarkan Pendapatnya Sendiri Padahal Dia bukan Seorang Ini Kalau Untuk Manusia Biasa Artinya Yang berdasarkan Hawa Bagi para Nabi Berkhianat Berkhianat Kepada Sesama Manusia Berkhianat Kepada Sesama Manusia Itu Seperti Misalnya Seseorang Diberikan Amanah Untuk Menjadi Ini Dan Itu Kemudian Dia Tidak Melaksanakannya Sesuai Dengan Amanah Itu Atau Misalnya Dia Diberikan Dititipi Harta Oleh Orang Lain Kemudian Dia Tidak Menjaganya Dengan Baik Maka Ini Adalah Bagian Dari Khianat Yang Para Nabi Itu Mustahil Para Nabi Itu Mustahil Untuk Berkhianat Kepada Sesama Manusia Penjelasan Semua Ini Alhamdulillah Sudah Kita Jelaskan Pada Pertemuan Sebelumnya Karena Ketika Kita Bicara Tentang Sifat Wajib Bagi Para Nabi Maka Secara Otomatis Kita Juga Telah Berbicara Tentang Sifat Mustahil Bagi Para Nabi Demikian Juga Ketika Kita Berbicara Tentang Sifat Wajib Bagi Allah Juga Secara Otomatis Kita Juga Telah Berbicara Tentang Sifat Mustahil Bagi Allah Karena Itu Kita Pada Pagi Hari Ini Hanya Sekedar Menyebutkan Sekilas Sekilas Saja Dan Tidak Kita Jelaskan Secara Rinci Silahkan Untuk Merujuk Kembali Kepada Pelajaran Kita Sebelumnya Kemudian Yang Yang Berikutnya Adalah Mu'alif Dalam Kitab Ini Jadi Tadi Ini Kita Menjelaskan Separuh Dari Bait Nazam Yang Beliau Sebutkan Baik Itu Yang Mustahil Bagi Allah Itu Kebalikan Dari Sifat Wajib Bagi Allah Sudah Kita Sebutkan Sifat Mustahil Bagi Para Nabi Adalah Kebalikan Dari Sifat Wajib Bagi Para Nabi Sudah Kita Sebutkan Sehingga Jumlahnya Menjadi 48 48 Berarti Jumlahnya 48 Kemudian Mu'alif Mengatakan Fahfat Likham Sina Bihuk Mi Wajibi Hafalah 50 50 Sifat Dengan Hukum Wajib Disini Mu'alif Mengatakan Bahwa Wajib Bagi Mukallaf Itu Untuk Mengetahui Dan Meyakini Sifat 50 Nah Tadi Ada 48 Yang Dua Itu Apa Yaitu Sifat Jaiz Bagi Allah Satu Dan Sifat Jaiz Bagi Para Nabi Itu Satu Sehingga Jumlahnya Menjadi 50 50 Sifat Yang Tadi Kita Sebut Sebagai Akoed Seket Atau Akoed 50 Jadi Pastikan Bahwa Kita Memahami Tentang Sifat Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Kita Tidak Wajib Untuk Menghafal Lafadnya Kita Tidak Wajib Untuk Menghafal Lafadnya Misalnya Wujud Kitam Kita Kita Tidak Diwajib Untuk Hafal Lafadnya Dengan Lafad Itu Meskipun Kalau Tullah Bula'ilam Para Santri Insyaallah Hafal Ya Mestinya Hafal Tetapi Yang Wajib Ahin Itu Bukan Menghafal Lafadnya Seandainya Seseorang Itu Tidak Hafal Wujud Kitam Bakak Karena Dia Memang Ya Tidak Bisa Baca Arab Misalnya Dia Kalau Mengucapkan Al-Qiyam Bin Nafsi Kesulitan Dan Tidak Bisa Kalau Mengatakan Al-Mukhalaf Batul Il-Hawadisi Juga Sulit Misalnya Tetapi Dia Tau Dia Tau Yang Wajib Itu Dia Mengetahui Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Itu Ada Tidak Diragukan Adanya Adanya Allah Itu Tidak Berpermulaan Adanya Allah Itu Tidak Berpenghabisan Allah Itu Tidak Serupa Dengan Makhluk Tidak Ada Duanya Allah Itu Esa Allah Itu Maha Kuasa Dengan Kekuasaannya Allah Itu Mengadakan Makhluk Dan Meniadakan Makhluk Allah Itu Telah Menentukan Pada Azal Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Alam Semesta Ini Allah Itu Maha Melihat Segala Sesuatu Allah Melihatnya Allah Itu Mendengar Segala Sesuatu Tidak Ada Sesuatu Yang Allah Tidak Mendengarnya Allah Itu Mengetahui Segala Sesuatu Allah Allah Itu Memiliki Sifat Hidup 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 Tad Itu Memiliki Sifat Kalam Yang Tidak Serupa Dengan Kalam Makhluk Bukan bahasa, bukan huruf Dan bukan suara Tahu seperti itu Tahu seperti itu, ini kan tadi sudah jumlahnya Berapa? 13, jika dikembangkan 20, sudah tahu seperti itu Tapi dia gak hafal Wujud, gidam, pokok Mukhalafatulir khawatisi Kiyamuhu binafsihi Dan seterusnya Maka itu tidak mengapa Karena yang pokok adalah Mengetahui dan meyakini Bahwa Allah itu bersifatan Dengan sifat-sifat itu Dan tidak bersifatan dengan sifat Kebalikannya, itu yang pokok Yang wajib itu disitu Sebagian Kita itu malah justru Kebalikannya, hafal Lafatnya tetapi tidak paham Maknanya Karena dibuat pujian misalnya Sehingga dari sisi lafatnya Wujud, gidam, bakok Itu hafal Mukhalafatul lil hawadisi Dan seterusnya itu hafal Tetapi ketika Tetapi dia tidak paham maknanya Nah ini Apa namanya Dia harus belajar untuk memahaminya Sehingga dia tidak salah Keyakinannya, akidahnya nanti Pengetahuannya terhadap Allah Pengenalannya terhadap Allah Itu nanti tidak salah Karena untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dengan mengetahui sifat-sifatnya Dengan mengetahui sifat-sifatnya Demikian juga untuk mengenal para nabi Itu adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya Itu tata cara mengenal Allah Tata cara mengenal para nabi Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana telah kita jelaskan di awal Itu adalah Kewajiban yang pertama Wajib kita untuk mengenal Allah Pertama kali itu mengenal Allah Mengenal Allah itu Disebutkan bagaimana Mengenal Allah itu dengan Dikatakan Bi wujubil ma'rifah Mi wajibin lillahi Ishrina sifat Artinya mengenal Allah Itu dengan mengetahui Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka wajib bagi kita untuk Kemudian mempelajari Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk mengenal Allah Untuk ma'rifatullah Dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Secara benar Maka seseorang akan Imannya juga akan Benar Dan iman yang benar Adalah modal Dari keselamatan seseorang Nanti di akhirat Dan modal bagi seseorang Untuk bisa beramal Soleh di dunia Sehingga Rasulullah Ketika ditanya tentang Afdolul A'mal Beliau menjawab Imanun Billahi Warasulihi Rawahul Bukhari Afdolul A'mali Imanun Billahi Warasulihi Amal perbuatan Yang paling mulia Adalah iman Kepada Allah Dan Rasulnya Dan iman Kepada Allah Dan Rasulnya Yang benar Adalah Adalah Jika dilandasi Dengan ma'rifatullah Dan ma'rifatul Rasul Yang benar Nah ma'rifatullah Itu adalah Dengan mengetahui Sifat-sifat Allah Ma'rifatul Rasul Itu juga dengan Mengetahui Sifat-sifat Para Nabi Kalau seseorang Pemenalannya Kepada Allah Itu tidak benar Maka otomatis Imannya juga Tidak benar Jika imannya Tidak benar Maka imannya Tidak sah Jika imannya Tidak sah Maka dia tidak akan Mendapatkan Keselamatan Nanti di akhirat Karena banyak Di antara Apa namanya Kelompok-kelompok Yang menyimpang Seperti Wahabi Dan lainnya Mereka juga Mengaku Mengenal Allah Mereka mengaku Mengenal Allah juga Mereka juga Mengaku Mereka menyembah Allah Mereka juga Mengaku bahwa Allah itu Sesembahan mereka Tuhan mereka Sama dengan kita Tetapi karena Pengenalan mereka Kepada Allah Itu Menyimpang Sehingga imannya Juga menyimpang Mereka mengatakan Bahwa Allah Itu Berupa jisim Itu kan bertentangan Dengan sifat apa Bertentangan Dengan sifat Wahdaniya Bertentangan Dengan sifat Apa namanya Mukholafatul Lilkhawatisi Mereka juga Mengatakan Allah itu Bersemayam Di atas Arish Duduk Di atas Arish Ini juga Bertentangan Dengan sifat Mukholafatul Lilkhawatisi Bertentangan Dengan sifat Apalagi Kiyamuhu Binafsi Artinya apa Mereka Tidak Mengetahui Sifat-sifat Wajib Bagi Allah Sehingga Mereka Men-sifati Allah Dengan sifat Yang mustahil Bagi Allah Jadi Perlunya Kita Mengetahui Sifat-sifat Wajib Bagi Allah Dan Meyakininya Itu agar Kita tidak Keliru Agar kita Tidak Keliru Ma'rifatnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Menjadikan Kekeliruan itu Menjadikan Keimanannya Tidak Benar Jika Keimanannya Tidak Benar Maka Nanti Yang disembah pun Nanti akan Selain Allah Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itulah Maka Disebutkan Ma'rifatullah Itu adalah Merupakan Awal Wajibin Kewajiban Yang pertama Yang harus Apa namanya Yang harus Dipelajari Oleh seseorang Adalah Mengenal Allah Awal Ma'yajibu Alal Abdi Apa Kewajiban Yang pertama Kali Wajib Bagi manusia Adalah Al-ilmu Billah Warasulihi Yaitu Mengenal Allah Dan mengenal Rasulnya Kemudian Mengenal Ajaran-ajaran Agama Yang lainnya Hadirin Hadirat Alhamdulillah Kita telah Menyelesaikan Telah Menyelesaikan Pembahasan Tentang Sifat-sifat Wajib Bagi Allah Maka Jangan Dilupakan Sifat-sifat Itu Bahwa Allah Bersifatan Dengan Sifat Ini 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 Dan Tidak Mungkin Bersifatan Dengan Ini Itu Sebagai Pedoman Bagi Kita Dalam Berakidah Jika Ada Akidah-akidah Lain Yang bertentangan Dengan Akidah Ini Dengan Sifat-sifat Wajib Bagi Allah Dan Sebaliknya Malah Sesuai Dengan Sifat Yang Mustahil Bagi Allah Maka Kita Bisa Menulaknya Tetapi Seseorang Yang Tidak Mengetahui Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Rawat Dia Akan Terpengaruh Oleh Akidah-akidah Yang Menyimpang Yang Mensifati Allah Dengan Sifat-sifat Yang Mustahil Bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Sudah Selesaikan Sifat Wajib Bagi Allah Sifat Wajib Bagi Para Nabi Sifat Mustahil Bagi Allah Sifat Mustahil Bagi Nabi Sifat Jais Bagi Allah Sifat Mustahil Sifat Jais Bagi Para Nabi Seluruh Sifat 50 Sudah Kita Jelaskan Alhamdulillah Semoga Kita Keimanan Kita Itu Terjaga Terjaga Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Tetap Dalam Akidah Ahli Sunnati Walijamaah Tidak Terpengaruh Oleh Akidah Akidah Yang Lain Terutama Yang Berkaitan Dengan Iman Kepala Allah Dan Rasul Nya Hadirin Hadirat Kal-Muslimin Rahimakumullah Demikian Pengajian Kita Pada Pagi hari Ini Insya Allah Besok Akan Kita Lanjutkan Tentang Para Nabi Jadi Kita Akan Membahas Tentang Nama-nama Dan Sekilas Tentang Sejarah Para Nabi Mulai Dari Nabi Yang Pertama Nabi Adam Sampai Nabi Yang Terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam 25 Dari Seluruh Para Nabi Insya Allah Akan Kita Bahas Setelah Ini Semoga Bermanfaat Barakallahu Fikum Wallahu Nwafiq Hila Akhwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax